Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Jumat pagi membuka kegiatan bimbingan teknis implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog lokal untuk etalase konstruksi. BIMTEK ini dilaksanakan oleh layanan pengadaan secara elektronik Provinsi Jambi. Kegiatan bimbingan teknis tentang implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog lokal untuk etalase konstruksi secara langsung dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Jambi, Jumat 17 Maret 2023. Dalam sambutannya, Sekda Sudirman menyampaikan menindaklanjuti amanah Presiden bahwa pengadaan barang dan jasa yang semula manual pun harus dengan menggunakan sistem aplikasi, harus dengan berteknologi. Presiden RI menggagas bahwa APBN maupun APBD minimal 40% itu alokasinya harus untuk belanja produk dalam negeri. Kebijakan Presiden itu kemudian ditindaklanjuti oleh LKPP RI. LKPP selaku instansi pembina pengadaan barang dan jasa telah melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Arahannya adalah harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transmaran, dan akuntabel, tapi juga sudah meningkatkan value for money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sudirman menjelaskan, untuk mengeksekusi percepatan belanja ini, LKPP terus-menerus melakukan upgrade sistem pengadaan. Hal ini bisa dilihat dari perubahan metode pemilihan semula yang banyaknya tender-tender, sekarang sudah lebih banyak menggunakan elektronik. Nilai pengadaan barang dan jasa masih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Ada puluhan hingga ratusan miliar dititik beratkan untuk pengadaan konstruksi di daerah. Agar pengadaan konstruksi ini bisa lebih cepat, akuntabel, dan transparan. Maka dimungkinkan dilakukan secara e-purchasing melalui e-katalog. Tapi kalau melalui mekanisme e-katalog, produk-produk dalam, produk lokal, itu bisa bersaing. Semakin harganya, semakin kompetitif, itu bisa dipilih oleh pengguna. Termasuk juga untuk konstruksi. Yang sekarang ini kan kita bicara tentang pengadaan konstruksi. Pengadaan barang dan jasa untuk bidang konstruksi. Selama ini mekanisme terlalu banyak tender, sehingga produk-produk lokal itu banyak tidak terakomodir. Kalau masih seperti ini modelnya, maka akan sulit realisasi 40 persen itu. Makanya digunakan mekanisme e-katalog untuk belanja konstruksi. Untuk itu, dalam memanfaatkan e-katalog lokal untuk pengadaan konstruksi tersebut, diharapkan para pelaku usaha lokal segera mengambil kesempatan ini menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Sekda Sudirman berharap melalui mekanisme ini, para penyelenggara yang ada di pemerintah, pengadaan barang dan jasa yang mengelola itu bisa memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pengusaha-pengusaha muda yang tergerak di dalam UMKM untuk bisa memasukkan produknya ke dalam e-katalog. Sehingga nanti perputaran uang yang diharapkan oleh Presiden nyata ada dalam negeri itu bisa terbukti. Rian Can Can, Jek TV, melaporkan.